Intro Pemirsa, peringatan hari Sumpah Pemuda diwarnai aksi penolakan Omnibus Law Sipta Kerja kembali terjadi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dua berita menarik lainnya sudah kami rangkum untuk Anda yakni pembagian masker oleh Polresta Pontianak, Kalimantan Barat serta berita tentang perlunya bahasa daerah di media masa dan bagi blogger. Dan Pemirsa, simaklah berita kami. Pemirsa, peringatan hari Sumpah Pemuda diwarnai aksi penolakan Omnibus Law Sipta Kerja kembali terjadi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dua berita menarik lainnya sudah kami rangkum untuk Anda yakni pembagian masker oleh Polresta Pontianak, Kalimantan Barat serta berita tentang perlunya bahasa daerah di media masa dan bagi blogger. Dan Pemirsa, simaklah berita kami. Unjuk rasa mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura atau Untan Pontianak berujung ricuh di seputaran bundaran Tugu Digulis, Kota Pontianak, Rabu Malam. Pasalnya, di tengah demo penolakan Omnibus Law Sipta Kerja yang diwarnai oleh pembakaran ban ini mendadak terjadi pelemparan gelas plastik air kemasan ke tengah masa dari oknum-oknum yang tidak dikenal. Akibatnya, emosi masa tersulut. Melihat aksi yang semakin memanas, aparat akhirnya berusaha memadamkan demo tersebut. Aksi mahasiswa Untan yang dimulai sejak sekitar pukul 2 sore ini awalnya berlangsung aman. Satu persatu delegasi mahasiswa dari Universitas Negeri ini menyampaikan orasinya. Para mahasiswa ini mengenakan kostum serba hitam. Mereka menyusahkan, mencegah celakan korporat dengan memasakkan undang-undang celakan korporat ini kawan-kawan. Tanggal 28 Oktober 2020 kita kembali digumpulkan di sini. Untuk apa? Sementara itu, terkait permasalahan Omnibus Law Sipta Kerja, Presiden Joko Widodo dan para pembantunya dalam sejumlah kesempatan mempersilahkan publik menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Dalam undang-undang tersebut, terdapat 11 klaster yang secara umum bersetujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Ada pun klaster tersebut adalah urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan ketenaga kerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, urusan dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, urusan pengenaan sanksi, urusan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi. Ada pun aksi serupa, terjadi pula hari yang sama di Jakarta. Aksi ini melibatkan para mahasiswa dan gerakan buruh Jakarta. Dari Pontianak, Mega Karinama Musung melaporkan. Kembali ke berita berikutnya. Polresta Pontianak menggelar aksi sosial berupa pembagian masker bagi warga. Aksi kali ini bekerjasama dengan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat atau TKBM, Jasa Karya, Hari Selasa. Pembagian masker kesehatan gratis ini disambut antusias oleh para pekerja TKBM di Pelabuhan Dwi Kora, Pontianak. Pembagian masker kesehatan gratis ini disambut antusias oleh para pekerja dan calon penumpang di kompleks Pelabuhan Dwi Kora, Hari Selasa. Aksi ini dimulai di depan kompleks Ruko di seberang kompleks Pelabuhan Dwi Kora. Menurut Wakil Ketua Koperasi Tenaga Kerja TKBN Jasa Karya Pelabuhan Dwi Kora, Sabirin Soni, masker tersebut merupakan bantuan dari pihak Polresta Pontianak. Terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas bantuan Polresta bekerjasama dengan Koperasi TKBM dalam rangka membarantas corona. Nah, dan masker yang kita bagikannya kurang lebih hampir 800 tempat. Terus ribu, Pak, ya? Terus ribu. Kemudian anggota kita berjumlah 600 orang. Itu masih bisa kita pakai ganti-ganti, Pak. Nanti bisa diganti-ganti. Diakuinya, pembagian masker gratis itu juga penting untuk menggugah kesadaran warga, khususnya bagi 600 anggotanya tentang pentingnya menjaga kesehatan. Apalagi setelah seorang anggotanya terpapar COVID-19 dan kini menjalani isolasi. Ya, insya Allah kami dari Koperasi TKBM berkomitmen dalam rangka membatas corona ini. Kebetulan ada juga dari pegawai kami yang pernah ini, salah satunya. Sehingga kami betul-betul di kantor itu kami jaga termasuk umpuk takdaya ini kan harus nanti siap gitu. Kita menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Para pekerja di pelabuhan itu menyatakan terima kasih atas bentuk kepedulian dari pihak kepolisian. Aksi bagi-bagi masker ini juga dipantau oleh tim Satgas COVID-19 pelabuhan di Kora yang terdiri dari para personal TNI Angkatan Laut Lantamal 12. Tim tersebut bertugas mengawasi kelancaran peberlakuan protokol kesehatan di kompleks pelabuhan itu, termasuk bagi para penumpang yang turun dari kapal. Pembagian masker kesehatan gratis itu sendiri sudah kesekian kalinya diprakarsai oleh pihak Polresta Pontianak melibatkan berbagai elemen masyarakat. dari Pontianak, Lingga Wardanu melaporkan. Pemirsa, dalam peringatan maulut Nabi Muhammad S.W.A.W. 1.442 Hijriah, Masjid Nurul Hidayah yang berlokasi di Jalan Dr. Wahidin Sudiru Hosodo, Kota Pontianak, Kalimantan Barat mengadakan tausiah yang dibawakan oleh Ustadz Haji Jawari Usman. Dalam tausiahnya, beliau menghimbau kepada kaum Muslim untuk perpasokan hidup kepada kehidupan Nabi Muhammad sesuai tema yang ada pada acara tersebut. Dihadiri oleh jemaah dan beberapa ustadz di Kota Pontianak, peringatan maulut Nabi S.W.A.W. 1442 Hijriah ini digelar di Masjid Nurul Hidayah, Batara 1, Jalan Wahidin Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam acara tersebut, Ustadz dari Kota Singkawang, yakni Haji Jawari Usman menyampaikan tausiahnya yang bertema Teladan kehidupan Nabi dalam kehidupan umatnya. Ustadz Haji Jawari Usman berharap peringatan maulut Nabi tersebut akan mengangkat berbagai bencana di kalbar termasuk pandemi COVID-19. Acara ini dihadiri pula oleh Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Pontianak, Zulfidar Zaidar Mokhtar. Kita khawatir soal pandemi COVID-19 masih ada, tetapi tentu masyarakat yang ada di Kota Pontianak khususnya harus menjaga diri, harus sehat, dan harus menggunakan protokol kesehatan pakai masker tentunya, dan jantan-jantan lain tentu harus mempunyai kekuatan anak-anak, pemuda, masyarakat Kota Pontianak harus sehat. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini digelar khidmat yang juga dihadiri oleh warga sekitar. Masih dari Pontianak, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat menggelar penyuluhan tentang penggunaan bahasa bagi kalangan jurnalis maupun blogger. Dalam penyuluhan ini, diwacanakan mengenai pentingnya penggunaan bahasa daerah bagi jurnalis maupun blogger. Hal ini bertujuan untuk memperkaya bahasa Indonesia dari kosa kata kearifan lokal setiap daerah. Penyuluhan bahasa Indonesia bagi media masa. Bahasa daerah sebagai salah satu bagian dari kearifan lokal dianggap penting dalam penulisan karya jurnalistik dan penulisan oleh kalangan blogger. Hal ini mengemuka dalam penyuluhan tentang penggunaan bahasa di media yang digelar oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka peringatan hari Sumpah Muda 28 Oktober. Giat penyuluhan tentang penggunaan bahasa Indonesia ini dihadiri oleh para jurnalis, pewarta sekolah, dan blogger. Jadi sekali lagi tidak ada angka baku yang bisa kita tentukan seberapa banyak jumlah kosa kata yang kita akan tambahkan di dalam perkembangan sebuah bahasa. Ini tidak hanya berlaku untuk bahasa Indonesia tetapi juga untuk bahasa-bahasa lain yang ada di dunia ini. Menurut Suharyanto, penulisan bahasa Indonesia dalam media masa selayaknya sesuai dengan KBBI yang benar, efisien, tidak ambigu, dan dapat dimengerti oleh masyarakat luas. Sebab bahasa adalah salah satu identitas bangsa yang paling penting. Dari Pontianak, Rosy Pratiwi melaporkan. Terima kasih telah menonton!